Kak Agus, boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, Ming. Mau nanya apa emangnya? Kak Agus kan pake kacamata tuh. Dari kapan Kak Agus pake kacamata? Dari SD, Kak Agus udah pake kacamata dari kas 3. Udah berapa kacamata Kak Agus gonta-ganti sampe sekarang nih? Satu, dua, tiga, lima, enam. Eh ya, sekitar dua belasan nggak ada. Hah? Dua belas? Banyak kali Kak Agus diganti kacamata? Ya kan, karena setiap tahun itu minnya Kak Agus tuh nambah. Jadi ya harus ganti kacamata. Sekarang minnya Kak Agus tuh berapa? Ini yang di kiri tuh min lima, yang di kanan min empat. Lima tambah empat, sembilan dong Kak Agus. Ih, itu lu udah mau deket sepuluh. Katanya lu kalau misalnya udah min sepuluh nanti buta. Ya nggak ditambah gitu juga, Ming, minnya. Terus diapain? Ya udah gitu aja. Nanti kalau misalnya ada orang yang nanya, Ming berapa ya jawab empat setengah gituin aja. Oh gitu tuh. Enak nggak pake kacamata Kak Agus? Ya kalau pakenya seminggu sekali sih enak. Nah ini Kak Agus tuh pakenya setiap hari, Umi Risha tau. Ya udah kalau Risha jangan ya dipake kacamatanya. Kalau nggak pake kacamata Kak Agus nggak lihat apa tuh. Coba buka kacamatanya Kak Agus. Ini angka berapa? Dua. Itu bisa ya Kak Agus liat angka di tangan Nyoming nih? Ya bisa lah, Ming. Emang Kak Agus buta apa nggak liat apa-apa? Katanya tadi kalau nggak pake kacamata nggak bisa liat. Kak Agus liat? Cuma ya kayak burem-burem gitu tanganmu. Coba pake kacamatanya lagi. Nah kalau ini keliatan nih jelas nih mukamu yang jelek tuh. Ih mukanya Kak Agus lebih jelek daripada mukanya Umi. Emang kenapa kamu nanya Minnya Kak Agus? Pasti kamu mau pake kacamata juga ya? Eh nggak mau ah Umi pake kacamata. Kenapa nggak mau? Kan nambah cantik gitu kalau pake kacamata. Kalau kacamata biasa mau. Tapi kalau kacamata Min-Min itu nggak mau, Ming. Eh seru jadi orang berkacamata tuh, Ming. Pagi-pagi kalau kita bangun tuh yang dicari tuh bukan hape tuh. Tapi kacamata. Kan abis dapet kacamatanya nyari hape. Ya kalau nggak pake kacamata sakit matanya main hape loh. Pemici semuanya. Agus mau nanya dong. Nanya ke siapa? Ke Kak Agus lah. Kenapa nggak tanya ke Umi ya? Alah Umi mana tau jawabannya kan Umi bodoh. Kak Agus juga sama bodoh. Emang bodoh Agus. Makanya Agus nanya. Udah-udah eh. Agus mau nanya apa? Kayak semua nih nanya-nanya nih. Jadi gini Kak Agus. Agus itu pengen. Pengen gini. Pengen tambah tampan daripada sekarang ini. Emang Kak Agus sekarang udah merasa tampan? Udah dong. Agus tuh kan emang tampan dari lahir, Umi. Kalau udah tampan dari lahir. Kenapa tampan yang mau ditambah lagi? Iya. Soalnya tadi liat di kaca tuh. Mukanya Agus tuh sedikit-sedikit jelek gitu soalnya. Oke terus kamu nanya ke Kak Agus. Gimana caranya biar nambah tampan gitu? Iya Kak Agus. Ada solusi nggak? Supaya Agus tuh makin tampan. Kalau udah tampan. Terus Kak Agus mau ngapain? Mau pamer ke temen TK, ke temen SD, ke temen ECMP. Kalau Agus nih udah gelap. Kayaknya Kak Agus tahu deh caranya biar kamu makin tampan. Apa tuh Kak Agus? Hmm ini dia. Kacamata penambah ketampanan. Masa sih bisa Kak Agus? Kalau Kak Agus pakai kecematan nyanyi, Kak Agus bakalan tambah tampan. Eh nggak percaya Agus ini tuh bisa menambah ketampanan. Hmm... Nih liatnya. Ming, sekarang muka aku kayak gimana? Jelap. Oke. Kalau sekarang... Oh my God! Ganteng banget Kak Agus! Ini beneran Kak Agus? Iyalah. Eh, kalau udah pakai kacang patah ini ya, so pasti nambah tampan. Iya, kayak artis artis Korea, utara. Tuh guys, ominya suka bilang Kak Agus jelek aja. Tiba-tiba dia bilang Kak Agus ganteng, tampan. Dan rupawan. Ih, sini sini coba. Agus juga mau coba. Sini sini sini. Eh, canggap nih. Agus coba ya. Ya nggak pakai keduanya juga Agus. Coba salah satu. Ajo, gimana mau ganteng kalau pakai kacamatanya kayak gitu? Oh iya, Agus suka pakai kacamata. Sekarang ini gimana? Hah, Kak Agus ganteng banget. Ganteng banget. Aduh guys. Kalau Kak Agus cewek nih ya, udah tak pacarin kamu guys. Aduh, Kak Agus ini mirip kayak artis-artis yang di Zimbabwe. Tuh gantengnya. Tuh kan kamu juga bilang ganteng sama ominya. Jalan-jalan loh guys. Wah, emang berarti ini kacamatannya manjo banget ya Kak Agus ya? Iya, Agus tambah tampan, tambah ganteng. Makanya kalau Agus mau ganteng, pakai aja kacamatannya itu. Hmm. Tapi Agus tuh nggak percaya deh. Sama kalian berdua nih. Kok nggak percaya sih? Kan nggak terbukti. Oh, Ming aja udah lebih ganteng. Ya kan, Ming? Oh, iya kok Kak Agus? Tambah gantengnya lagi 78%. Ehm, coba Agus buka ya kacamatannya ya. Hmm. Ih, jelek kali mukanya Kak Agus nggak ganteng. Iya guys, jelek. Aduh, mending pakai kacamatannya tadi aja lebih ganteng. Kalau sekarang ini? Ganteng banget Kak Agusku. Udah guys, kamu tuh paling ganteng di dunia ini. Eh, semua cewek pasti suka sama kamu guys. Nah, coba tanya Mama Ah. Dia kan juga cewek. Nanti dia bilang Agus ini ganteng apa nggak ya? Ih, nggak sabar. Aduh. Aduh, gelap tau makanya ini. Uh, sakit. Sakit parahnya Agus. Mama. Aduh, ketawa nih kita bohong nggak? Kak Agus. Iya, disini nanya ke ibu lagi. Kan kita belum berskongkol sama ibu. Ini nggak ikut-ikut dah. Pokoknya kerjaannya Kak Agus nih. Hahaha. Ibu-ibu ini biasa kayak gini. Mama. Coba lihat Agus nih. Ganteng nggak kalau pakai kacamata ini? Gimana Mama? Agus tambah ganteng kan ya? Mau mijet di mana kamu guys? Hah? Kok mijet sih? Iya, kamu tuh kayak tukang pijet, guys. Kalau pakai kacamata hitam gitu, kurang tas rempang aja. Kayak gini, Mama. Iya, sama di tangannya itu bawa minyak urut. Kayak gini juga. Nggak. Ini baru tukang pijet kejati. Tapi Agus ganteng kan jadi tukang pijet. Tukang pijet mana deh yang gantengnya? Udah kamu langsung aja buka jasa tukang pijet sana. Pijet-pijet Agus. Siapanya mau mijet? Kirain Kak Agus pakai kacamata itu biar tambah ganteng. Ternyata jadi tukang pijet. Mukanya di depan rumah lagi. Iya, emang siapa sih mau pijet jam segini lagi malam-malam gini? Nggak. Kok ini pegal-pegal ya, Kak? Nah, silik agak saja pijetin. Iya, kamu tuh jam. Ikut satu deh. Sub indo by broth3rmax